Dua terdakwa perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, tahun angkaran 2019, menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum terhadap Pleidoi Terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dua terdakwa kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai, di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, tahun angkaran 2019, yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan, dan Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum terhadap Pleidoi Terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, Oktober 2022. Di persidangan secara virtual dipimpin Lilin Herlina, selaku ketua menjalis hakim dan dua hakim anggota Yandri Roni dan Bernat Panjaitan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum meminta kepada menjalis hakim menolak keseluruhan dalil terdakwa maupun penasihat hukum dalam nota pembelaan dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan. Sebelumnya, Ahmad Muslim dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidir tiga bulan kurungan penjara, membayar uang pengganti sebesar 439 juta rupiah lebih subsidir pidana penjara selama satu tahun, dan meminta menjalis hakim mempertimbangkan uang titipan sejumlah 225 juta rupiah sebagai pembayaran uang pengganti pidana tambahan uang pengganti. Sedangkan Edi Sunardi dituntut dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidir tiga bulan kurungan penjara. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.